Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sulfan Tifusita dari kelas 2G Nomor 28 Hari ini saya akan menjelaskan tentang kepemimpinan Langsung saja kita ke video pembahasannya Dalam setiap kelompok, grup atau organisasi Kepemimpinan merupakan salah satu faktor Yang ada akan mempengaruhi kelompok Di dalam mencapai tujuan Cara seseorang memimpin Dapat membawa kelompok atau organisasi tersebut Ke arah keberhasilan Atau ketidak keberhasilan Dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan Pasti di antara kalian semua memiliki pertanyaan Seperti siapa yang dapat menjadi pemimpin Lalu apa sih pemimpin itu Nah, setiap orang dapat menjadi pemimpin Yang perlu diingat bahwa setiap orang itu unik Masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan Lalu arti pemimpin adalah seseorang Yang dapat memberikan pengaruh dan motivasi Kepada diri sendiri maupun orang lain Namun ada beberapa pendapat tentang pengertian dari pemimpin Seperti pengertian berikut ini Pemimpin adalah seorang yang dapat mempengaruhi kelompok Yang dipimpinnya untuk menggerakkan usaha Bersama guna mencapai sasaran atau tujuan yang telah ditentukan Ketua adalah seorang yang dituaikan dalam kelompok Untuk mewakili dan bertanggung jawab atas kelompoknya Dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan Kepala adalah seorang yang mengepalai suatu kelompok Untuk memimpin kelompok mencapai tujuan Kepemimpinan adalah proses menggerakkan Atau mempengaruhi orang lain Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan Tugas pokok-pemimpinan Yang berupa mengantarkan Mempelopori Memberi petunjuk Mendidik Membimbing Dan lain sebagainya Agar pada bawahan Mengikuti jajah pemimpin Mencapai tujuan organisasi Hanya dapat dilaksanakan secara baik Bila seorang pemimpin Menjalankan fungsi Sebagaimana mestinya Kalian mau tahu Apa saja sih fungsi dari pemimpin? Mari kita simak video berikut ini Fungsi-fungsi kepemimpinan adalah Yang pertama Fungsi perencanaan Seorang pemimpin perlu membuat perencanaan Yang menyeluruh Bagi organisasi dan diri sendiri Selaku penanggung jawab Tercapainya tujuan organisasi Yang kedua Fungsi memandang ke depan Seorang pemimpin yang senantiasa Memandang ke depan Berarti akan mampu menerobong Apa yang akan terjadi Serta selalu waspada Terhadap segala kemungkinan Yang ketiga Fungsi pengembangan loyalitas Pengembangan kesetiaan ini Tidak saja diantara pengikut Tetapi juga untuk para pemimpin Tingkat rendah dan menengah dalam organisasi Yang keempat Fungsi pengawasan Pengawasan merupakan fungsi pemimpin Untuk senantiasa meneliti Kemajuan pelaksanaan rencana Yang kelima Fungsi mengambil keputusan Pengambilan keputusan merupakan Fungsi kepemimpinan yang tidak mudah dilakukan Oleh sebab itu banyak pemimpin yang menunda Untuk melakukan pengambilan keputusan Bahkan ada pemimpin yang tidak berani mengambil keputusan Yang keenam Fungsi pemeliharaan Fungsi ini mengupayakan kepuasan batin Bagi pemeliharaan dan pengembangan kelompok Untuk kelangsungannya Seorang pemimpin perlu selalu bersikap penuh perhatian terhadap anak buahnya Pemimpin harus selalu memberi semangat Membesarkan hati Mempengaruhi anak buahnya agar rajin bekerja Dan menunjukkan prestasi yang baik terhadap organisasi Pemimpin juga perlu memberikan penghargaan Pujian, hadiah, dan semacamnya kepada anak buahnya yang berprestasi Untuk menjalankan fungsi ini Dan yang ketujuh Fungsi menjalankan tugas Pemimpin harus konsisten menjalankan tugas Dan tanggung jawabnya untuk mencapai tujuan yang ditetapkan Seorang pemimpin memiliki berbagai tipe dalam memimpin kelompok atau anggotanya Berikut merupakan tipe-tipe dari kepemimpinan Tipe-tipe kepemimpinan Yang pertama kepemimpinan diktatoris yaitu memimpin dengan cara mengertak, menguasai Yang kedua kepemimpinan otokratis yaitu pemusatan otoritas dan pengambilan keputusan pada pimpinan Yang ketiga kepemimpinan birokratis yaitu memimpin berdasarkan peraturan Yang keempat kepemimpinan demokratis yaitu berdasarkan pada desentralisasi kekuasaan dan pengambilan keputusan Dan yang kelima kepemimpinan lazy fire yaitu membiarkan kelompoknya menetapkan tujuan dan keputusannya Tipe manakah kita dan apakah kita boleh memilih tipe kepemimpinan Untuk mengembangkan atau memilih tipe kepemimpinan yang efektif Maka pahamilah bagaimana orang lain memandang gaya kepemimpinan kita sekarang Pertanyalah pada orang-orang yang pernah bekerjasama dengan kita Bagaimana tindakan kita sebagai seorang pemimpin Apakah kita dapat menjadi pemimpin yang baik Setiap orang dapat menjadi pemimpin yang baik Hanya diperlukan sedikit kegigian untuk belajar Yang pasti kita harus mempunyai rasa percaya diri Dan memberikan komitmen untuk membuat perubahan Untuk mengembangkan organisasi Tidak harus menunggu kita ditugaskan memimpin program yang besar Bahkan proyek atau kegiatan kecil pun Dapat menjadi keserana untuk belajar menjadi pemimpin yang baik Misalnya ketika menjadi koordinator kegiatan bulanan Pelayanan perawatan keluarga di Pantijombo Memimpin rapat menjadi pelatih Menjadi koordinator buletin PMI Sekian penyelitian dari saya mengenai kepemimpinan Terima kasih Wassalamualaikum Wr. Wb Sampai jumpa